hasilnya memang saya tidak mencetak jadi menggunakan budget yang dari Haji Putra itu dengan asumsi kenapa karena dasarnya memang kita sendiri masih terlalu jauh aku tembiwis telepon Mas Boy Mas Boy mengacu dari event kemarin itu temenya masih jauh-jauh ya kemungkinan yuk enggak berangkat mungkin mungkin tahun depan jadi Assalamualaikum warahmatullahi berkata kita menekuni mesin ini saya masih ngerti setan 500 terkuat tadi Oke gendih velg paling ringan busi paling jod yang beredar di Indonesia jangan lupa kalian subscribe rekomen dan share ke temen-temen kalian Bian biar channel ini makin berkembang dan makin sukses selalu di dunia balap motor Oke kita susah ketemu lagi dari kemarin iya emang jadi kemarin setelah saya keliling-keliling dan menyimpulkan dari Mas Wawan terus Om Andis terus punya Mbah Mas Joyo terus keliling-keliling jadinya memang saya tidak menjadi menggunakan budget yang dari Haji Putra itu dengan asumsi kenapa karena dasarnya memang kita sendiri masih terlalu jauh dari Thailand sih Mas jadi disana itu kan kalau 402 nya sudah 8,9 atau 9 ya Iya jadi kalau kita kita berangkat dengan tidak full tim atau berangkatnya berangkatnya enggak satu enggak berangkat semua ya nggak usah berangkat semua gitu loh Mas maksudnya supaya kita tidak terjadi iri hati akhirnya saya menyimpulkan ya tetap kita kembali ke Golden Ticket saja karena di Golden Ticket sendiri si Om Andis kan memang dari awal mereka sudah menyiapkan sampai dengan segala hal kecilnya juga termasuk mesin cadangan ya Mas Iya jadi penawaran itu tadi yang dari Haji Putra saya juga menilai mempelajari dan juga membandingkan juga hasil tiket-tiketnya itu kan mahal Mas jadi per orang itu kan saya kemarin ngecek itu sudah ketemu harga 14 juta per satu orang pulang pergi Iya sekarang bahkan sudah naik lagi betul karena memang saya ngecek ini kan kebetulan di high season ya Desember ini kan high season dan temanya kan Natalan kan disana kan Natalan tahun tahun barunya Natalan kan jadi dengan seperti itu akhirnya ya kita memang daripada iri hati ya kayak temen-temen Mas Mas Lawan memang sendiri dari awal sudah nggak Pak motor dia nggak mau Pak motor karena kita masih perlu belajar banyak ke sana nah tapi akhirnya beliau ini dipanggil atau disuruh sama Om Andis untuk menemani Om Andis di sana kebetulan kok ada jadwal yang dimana Om si apa Mas Lawan ini sama Bos William itu mau cek bahan bakar kesana belajar bahan bakar harinya ke tanggalnya kok kebetulan di pas pulangnya Bos William pulang dari Thailand ke Indonesia itu harinya Mas Lawan geser ke Om Andis jadi selisih hari berangkatnya nanti sendiri-sendiri terus Om Andis berteman nanti di sana di temen sama Mas Wawak gitu sih Iya jadi ya bajetnya yang 250 juta tidak tidak saya pakai dan tidak biarin tetap di kantongnya Pak Haji Putra gitu sih Mas nah sudah sudah ngomong sama Mas Haris belum kan kemarin belum sempat ke Mas Haris ya betul aku belum sempat ketemu sama Mas Haris juga aku juga belum sempat ngobrol by phone juga sama Mas Haris cuman memang awal pertama kali yang tak mintai nama nama apa nama untuk daftar paskor beliau takasih list itu kan beliaunya belum mengirim balik ke saya termasuk termasuk punyanya apa Bos Ridho kan juga belum mengirim balik ke saya jadi coba nanti di awal sih Mas Haris bilang kayaknya kalau lebih enak berangkat Februari ya Mas ini cuman saran loh Mas Iya Iya Mas sarannya dari Mas Haris memang begitu karena kita belum siap Mas gini-gini-gininya gimana terlalu jauh lah kalau membahas ke Thailand dalam Desember ini masih terlalu cepat gitu loh gitu sih Mas aku belum telepon sih sama Mas Haris Iya ya kemarin Mas Haris juga menyarankan gitu kalau bisa tahun depan ya cuman ada 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 mis apa ada salah tangkapnya begini kalau dari saya Mas duit 250 juta ini bukan hanya kita apabila ini kembang apabila dari IDW atau dari saya tidak menggunakan budget ini ya kan kemarin Mas Haris minta budgetnya itu atau atau siapa yang ngomong ada beberapa memberikan masukkan budgetnya dibuat untuk riset waduh jangan ini bukan hanya kita gitu loh jadi bukan apapun nanti keputusan dari Haji Putra ya itu tetap di tangannya Haji Putra mereka mau apa Pak Haji Putra mau seperti apa kita jangan ngajar jari lah mereka katakan gitu betul-betul jadi tak biarin aja duitnya kita tidak pakai sama sekali kita juga tidak odek-odek sepeserpun apapun itu nanti ya kebijaksananya Pak Haji Putra lah yang jelas kita nggak berangkat satu nggak berangkat semua wis gitu aja iya dan itu untuk kedepannya pun juga belum tahu ya Mas gini sih Mas kita sih kalau pendapat saya ya patoan saya ini nanti sama Om Andis Om Andis dos ini kan mereka bawa rangka dua mesinnya empat kalau enggak enam jadi nanti disana riset bahan pakar dulu nanti kalau riset bahan pakar ini pakai mesin yang paling ngelek lah pokoknya pakai mesin yang paling jelek nanti disana kalau ada hasilnya disana bagaimana kan beliau bisa melaporkan atau kalau enggak beliau bisa memberi contoh kita harus berapa sih timernya nah nanti itu yang akan kita gunakan di Indonesia Mas betul nah nanti rencananya bakalan saya bikin nanti setelah Om Andis pulang nih kan Om Andis kan nanti Desember tanggal 28 kan balik dari Thailand ke Indonesia nah nanti Januari kita mau ngadain Galadiner Galadiner IDW membahas tahun 2023 sebelum finalnya Februari gitu sih Mas nah nanti waktu di Galadiner itu nanti kita bisa punya waktu yang banyak akan mulai siang sampai malam nanti kita bisa punya waktu gimana sih di Thailand itu kemarin tanya jawab lah jadi tanya jawab teman lokasinya kan di Jogja buat teman-teman yang mau datang mau tonggok regulasinya disana gimana jadi bocoran dari Om Andis ini kan dia pasti menceritakan semuanya detail bagaimana nanti di Thailand itu seperti apa nah kita bisa belajar dulu masih ada waktu lah beberapa bulan untuk mempersiapkan ke Thailand selanjutnya nah gitu Om kapan itu Mas tanggal 28 om Andis kan pulang itu kan 28 Desember eventnya kan sendiri 23-25 yang mau trackback itu kan 23-25 28 dia pulang sampai Indonesia habis itu nanti Galadiner IDW itu nanti di Januari minggu kedua kayaknya minggu kedua iya betul lah jangan mepet-mepet nah jadi nggak mepet-mepet nanti Februari baru final setelah final nanti kita sudah ada pembahasan untuk IDW yang 2023 gitu sih Mas oh yang ngomong ini IDW sendiri Mas kok bisa sampai ganti tahun ini finalnya jauh banget ini Februari jadi ganti tahun kenapa karena memang kita kontrak dengan sponsor itu kan kemarin di bulan Maret ya kalau nggak salah jadi kalau kita ngomong satu tahun habisnya juga Maret gitu sih jadi kita sudah ngobrol dari awal karena kemudian itu masalah perizinan covid-covid itu kan juga susah ya betul jadi kita start barunya start baru Maret ketemu Maret lagi baru satu tahun tetapi versi sponsor gitu Mas tapi untuk yang tahun 2023 tetap sama nanti finalnya tahun depannya lagi juga itu nanti besok akan kan mulai sekarang ini kan baru kelihatan Mas tanggal-tanggal di IMI ini kan baru bisa plotting tuh kalau yang tahun lalu itu kan tanggal ini kan amburadul kita nggak bisa ngomong tanggal fix ya tuh kalau yang sekarang ini mungkin baru aja mau akan stabil tanggal-tanggal kita perizinan juga bisa stabil kalau yang tahun lalu gak bisa diomong tanggal-tanggal susah ya gitu sih Mas rencananya nanti oke deh berarti kalau kayak gitu berarti aku nanti berangkat sama Bos Vincent berarti ya ya rencana Bos Ridho berangkat tanggal berapa Bos Vincent kemarin ngajakin berangkat sih memang cuman memang ini budget sendiri ya jadi kita hanya bisa hanya bisa bantu doa saja karena budget sendiri iyalah aku juga sama Mbak Joyo juga nanti tak ajak ya biar belajar dulu lah oke Anu Mas Aris nggak diajak? nah ini Mas Aris nunggu ini keputusan ini soalnya kayaknya sih dia pengen berangkat juga cuman karena ini udah pasti nggak berangkat kan ya nanti tak kabarin Mas Arisnya dulu oke oh beliau nya jadi nunggu ceritanya bagaimana gitu ya soalnya kan dia belum dikabarin juga kalau Mbak Joyo kan iya iya kemarin sebenarnya timnya udah bagus cuman ya masih jauh lah masih jauh hahaha udah bagus di Indonesia Mas betul ya kalau iya kalau di Indonesia udah bagus yang yang aku bikin bikin mesin baru itu udah bagus cuman ya itu kalau buat kesana masih jauh iya emak masih masih bisa diperjuangkan lah masih kita harus belajar bareng lah nanti ya iya kalau rencana bos rito berangkat kapan sama ano bos di omis kofijen iya mungkin nepet-nepet paling ya 232 20an ya iya 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 19 20an lah paling oke siap 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 berarti nanti mas boleh kesana dulu kita koordinasi aja rencana saya saya nyusul rencana saya oh cuman enggak tahu ini nanti karena kan istri saya hamil ya wah mau lahiran nanti hahaha mau lahiran ini kalau di anda tanggalnya sih dihitung sih januari minggu tanggal 1 sih cuman ya lihat ini kondisinya nanti bisa ditinggal apa enggak ini hahaha oke deh berarti udah jelas mas boy siap iya siap gitu ya mas sementara siap terima kasih mas boy oke terima kasih terima kasih terima kasih enggak jadi fece telpon mas haris kuitik pause udah langsung telpon mas haris nih jadi ini nelpon mas haris lagi eh gimana oke mas haris iya mas iya kabarin hahaha apa mas aku itu sebenernya minggu kemarin mau kesana cuman hmm ternyata ada event di nganju kok mas gak jadi balapan terus mas haris ini aku beli ini mas malah di rumah kalau malah ramai lu tumpian padahal cedak he he sektor iya balapan terus sektor hehehe ya hari ini minggu ini balapan gak mas jurnas minggu ini kak jurnas jurnas mas bab hindi blackstone bos blackstone iya minggu ini jurnas tapi aku ya motobrick pembalapnya juara umum terus gas track pembalapnya juara umum eh gas track nih tuh mas gas track gas track neng semarang lantian iya lantian kan juara umum lantian iya lantian kan juara umum oh wah motobricknya sulung iya mas 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 iya ya kemungkinan ya nggak berangkat Hai mungkin mungkin tahun depan jadi nunggu-nunggu temenya bersaing dulu baru berangkat Mas daripada dipakai orang-orang enggak masalah masukkan kejelasan kejelasan maksudnya kejelasan duit deh gue biye-biye kan misalkan enak tuh Mas ini kan caca yuk yuk biye Mas yuk caca kan yuknya kok nih biye situ oleh pokok budal nambah piro ini soalnya kan Mas Wawane kan orang budal lakarpe Haji Putra gue ya nek orang budal siji orang budal kakabih naik so bareng-bareng ini berarti duit orang terseker itu gak dicairin sih ya pas ya orang nunggu nunggu nganu dasar ini ini loh Mas ora-ora enak kejelasan yang balapan ku ini ini loh Mas ya ada enak kejelasan kali 8 ku ini bayang-bayang kalau semisal di ini ternyata gini kan yuk ikong jogi Ternyata enak beng-beng siji bimbing loro sampaian ngerti lawyers ya salah wimas Cici Adit Loro ada deska Cici Desa Loro Raka Cici Raka Loro ada tuh mas yang ini mas saat ini saya menjelaskan mas Boy dia itu acuanya keluar kan oleh Adit Cici Adit Loro asalkan kudulit dia malah Mas Boy gak kayak latihan Adit Cici Adit Loro dia kudus sepedanya bedo malahan oh perganingnya nih mas Adit Cici Adit Loro atau Bing Cici Bing Bing Loro tapi nomor Cici Loro ya tetep sama ada mas soalnya bedo motor soalnya bedo motor jadi jadi adit Cici nomor Loro karena adit Cici Loro nomor Cici ya weh panggah jadi panggah nomor Cici Loro ini kan panggah sampai nomor Cici jadi panggah nomor Cici Loro apa gelap sampai di sahne hadiah jika ini Cici Loro kan biasanya di Indonesia kan gak boleh mas iya untuk Cici Tau ini jari yang menangkapnya emang kan ini kuih kan maksudnya okeh lah mas kita tahu ini mas ini corok corok bener-bener kayak ini Cici Cici karena ngomongnya kodoh seneng lah ini iya banter-banteran beda renang iya kuih askrek itu askrek apa sih mas gue M8 M8 mas gue ada ini oh tuku tuku Thailand sampe ntar ceritanya ya askreknya gue nih Pak Joyo ini maksudnya gak gampang nguling tuh mas eehh 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 askreknya yuk Turbo iya kok bisa gak gampang nguling di apaan nih mas aduh orang ngerti kuih di telpon apa nguling mas orang mas aku udah tetep nguling mas Sanji sudah dipanggah nguling mas hmm ini orang nguling-nguling sih eehh aku yunggu yu enak aku askreknya aku yang gak uling tapi ya 1001 tetep diajali eehh eehh kan ganku yu jual pirang-pirang yu ratau ratau oling eehh 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 wak loink eehh 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 standaxe eehh 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 elep eehh 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 6-8-2 4 juta ini barang di tempat ini apa hurung mas? Jujur mas, bisa di tempat ini atau di gawang ini Ya tapi kan ini ya meherono Eh? Aku meherono, apa tak cangking? Tapi seksuit Ya coba, coba aja di tempat ini mas ya kan Iya, orang kacak sidik itu ini Gwono kan start up pindu-pindu Tapi iya, orang dahlah ini ngono mas Dahlah ini juga ngono Nah, selisau mas, saya terima beda-beda Mas aku ya dengan karakter beda mas Andi yang raga Jadi, ntar kaya ngono, ntar beda-beda Ntar telung puluhan juta ya, diimbang-imbangnya ya, ngeri mas Aku kan selama ini gak harap terlalu saya ketik kan Sisi ku mekursa t3, 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 4 tuh mas Ini yang telung sakit ku kan tak pres-presnya telung sakit lagi Iya Tapi yang ku, ya aku ini kendala bau, ngebandul Lagi, ngebandul ku pilih mas, itu ini pak kop SE atau kop MX? Lagi ku pilih mas, semuanya Gini kan mas Alpan Sing mesin tak ngomong ini sangang juta loh mas Ditu, bro ada mas Alpan di pas waktu Itu ku langsung proses ini Tapi mas, sangar mas Asraknya ya lois ketemu Gaji CC lima nger Gaji CC ini Ini mas Alpan ini petang atus Petang atus wulung puluh sengok mas Mas, mas, ini apa? Yang tak rekam murah? Eh? Yang tak rekam murah? Yang tak rekam murah? Oh, boleh Maksudnya aku ngonten-ngonten daripada kosong-kosong Oh, mas Oke Mas Aris, selesai Iya, aku ini sampe aneh rakep Maksudnya, Nek, apa yang penting aku ini jenis mas Kaya wengi, maksudnya kan sampe aneh Misal ada di konten ya Ngomong lagi apa-apa aku Iya, mas Oke Oh Suara mu Lah, Nek Kuih mas, ngomong-ngomong Super FFA ini udah gimana mas jadinya mas Super FFA yuk Iya, mas Maksudnya yuk Yuk adri ngembangin sih mas Aku kan jujur-jujur kemarin Aku balap, aku masih pakai kop yang 350, mas Hmm Jadi untuk sing kopi, sing Jadi Kemarin iku balap kan kita cuman pakai 370-an lah mas Hmm Iya Jadi yang untuk yang 400 itu kopnya belum jadi Hmm Jadi Saya sendiri bawahnya itu pakai yang Langkahnya Udah tinggi Mungkin taruh 76 Nah terus pakai yang Oh? Bistol Mas Pakai aku pakai pistonnya tetap yang kecil Hmm Jadi kita sambil nunggu kop ini yuk Kita lihat besok mas Jadi blok kita juga udah siap pakai seker 82 Hmm Nah itu ada piston 95 mas 95,97 mas Panjai Itu CC-nya ketemu 489 mas Iya Besok Mas Alvan juga bikin juga itu ya mas Ya mas Ya mas itu motornya mas Alvan Hmm Kemarin yang beli-beli mesin SE itu mas Alvan PY Kuitaan Tente ini Malah kebayar SE Baik Dan mesin ini Murah mas kemarin dapet ya Dapet berapa itu mas Ya itu pokoknya kemarin dapet murah langsung tak bikin mas Insya Allah minggu ini udah bunyi kotornya Udah bunyi Berarti tapi punya yang mas Tapi punya Tapi punya yang mas Alvan Iya Yang punya mas Alvan itu super rumit super rangel Waduh super rumit Sekarang jadi banyak ya mas yang mau bikin ya Katanya bos akar juga bikin juga Kalau Bos apa mas? Bos akar itu Bos pandi itu Katanya mau bikin juga Enggak mas Mas Kalau bos akar Tetap 350 Yang bos akar itu Sekarang kan lagi garap Mesin BB ini mas Oh malah Ya fokus di mesin BB Malah dolanan mesin BB malahan Ya garap di Trenggalek itu mas Sekarang Oke mas Berarti nanti Punyaku Nunggu Head lagi Atau Big Atau pake head yang MX mas Bagusnya Kalau aku sih Manut Samen mas 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 Ini kan Ini kan sebenernya gini mas Kalau mau pake head DT 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 SE Itu sebenernya Cepet mas Cepet juga mas Yang Yang kemarin ini Aku dua hari ini mas Mulai eh Tiga hari ya Kalau gak salah Mulai Sabtu itu Aku udah Mengumulasi krekes Kator jalan Oli Semua itu yang Punya KXF 45 45 450 Itu Itu udah Udah bisa Insya Allah Langsung Minggu-minggu ini Punyanya Vantera itu sudah Bunyi mas Oh Apa nunggu itu aja dulu mas Kalau hasilnya bagus Berarti nanti Punyaku SE juga Insya Allah Bagus Insya Allah Kita tinggal mikir Itu mas Kita tinggal mikir Buat nokan Cari idealnya kartu Kayak gitu mas Mungkin Mas masalnya Kita ketemu dulu mas Mas Karena langkahnya Gak begitu tinggi mas Iya Pistonnya gede Pistonnya gede Kalau 95 Berarti langkah berapa mas Langkahnya kita pakai 67,7 mas Sementara Oh Iya Setangnya juga kuat Insya Allah mas Setangnya udah lepas Berarti Cari Cari mesin satu lagi mas Yang buatku itu mas Ya mas Nanti kalau Yang ini berhasil Cari Coba cari KTM Yang 4 50 mas Oh Waduh mas Bedoy-bedoy Iya Masalahnya gini mas Nanti pistonnya agak kecil Insya Allah Langkahnya bisa agak tinggi Dikit Lebih ideal nih Iya Soalnya track panjang mas Kalau track 201 sih Bagus Iya mas Apalagi ya Iya mas Oke Klik Coba kontennya Pakai NGW Nggak ngerti Nggak ngerti Terima kasih.